Selamat malam, Ibu Bapak sekalian, teman-teman, sahabat Circle Indonesia. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Circle Indonesia, kepada Mas Dimas dan kawan-kawan yang telah mengundang dan memperkenankan saya untuk boleh sharing tentang sebuah pemikiran. Dan pemikiran yang kita akan dalami selama empat kali pertemuan ini, kita beri judul Eko Sufisme Rumi. Kita akan berfilsafat dengan Rumi, kira-kira begitu. Baik, saya sudah menyiapkan PowerPoint, mungkin izinkan saya untuk bisa share. Sebentar, ini oke. Ini kelihatan kan? Oke. Jadi, judul kajian kita adalah Eko Sufisme. Dan kita akan berfilsafat bersama seorang filosof muslim di masa klasik, yang sangat terkenal di masa modern ini, namanya Jalaluddin Rumi. Nah, Jalaluddin Rumi orangnya ini, yang di depan ini. Nah, kita ambil tema Eko Sufisme, karena ini tema yang sekarang sedang sangat hangat, banyak dibicarakan soal ekologi. Ada macam-macam perspektif dalam ekologi kontemporer, ya. Ada deep ekologi, ada ekofilosofi, ada ekoseologi, ada ekospirituality. Nah, kita coba menggali dari satu perspektif mistik Islam, Sufisme, apa yang bisa disumbangkan, atau apa yang telah disumbangkan oleh ekosufisme untuk krisis lingkungan yang kita tahu krisis ini bukan krisis yang biasa, ini krisis yang kita sudah sadari akan mengancam kehidupan kita, mengancam rumah kita bersama, yaitu bumi. Nah, kita coba menggali mengenai pemikiran Sufisme ini dari seorang tokohnya yang telah ditafsirkan menjadi sebuah pemikiran ekologi yang sangat dikenal, terutama di dalam lingkungan mistik Islam, yang sudah sejak tahun 60-an akhir, tokoh ini telah menyuarakan tentang pentingnya pemikiran keagamaan itu memberi perhatian pada isu ekologi. Tapi isu ekologi baru menjadi perhatian dalam lingkungan pemikiran agama-agama, itu ya sekitar tahun 80-an lah. Nah, setelah tahun 70-an banyak sekali peringatan-peringatan yang diberikan oleh para ahli ekologi. Nah, sejak itu ekospirituality atau ekosiologi, teologi-ekologi itu mulai banyak dibicarakan, dan sekarang sudah relatif berkembang cukup besar. Nah, dalam empat kali pertemuan itu, kita akan membahas tema-tema ini, seperti sudah ada dalam flyer, ini ada empat tema ini, dan pada pertemuan pertama ini kita akan merangkum terlebih dahulu semua. Jadi, untuk yang selama sebulan Januari ini, apa yang mau kita bicarakan dalam empat kali pertemuan akan saya rangkum dalam pertemuan pertama ini. Walaupun tentu fokusnya, kita akan melihat pada judul ya, apa itu sufisme, apa itu ekosufisme. Dan nanti ada sedikit tentang ruminya. Oke, nah sekarang mungkin saya harus mulai dulu dengan istilah ini, sufisme. Jadi ada ekosufisme, tapi sebenarnya yang lebih besar, lebih umum itu adalah sufisme. Apa itu sufisme? Nah, sufisme sering disebut juga di lingkungan tradisional Islam, itu adalah tasawuf. Ini adalah sebuah jalan spiritual dalam Islam, yang menjadi salah satu dari keilmuan dalam agama Islam yang cukup memberi pengaruh juga pada sebagian kalangan Muslim, walaupun bukan yang terbesar. Yang lainnya, jalan dalam agama Islam itu bisa disebut dengan fikih, atau hukum Islam, ada jalan kalam, teologi Islam, dan ada jalan falsafat, filsafat Islam, kemudian ada jalan tasawuf. Nah, empat ilmu-ilmu keislaman tradisional yang sudah berkembang selama masa yang panjang perjalanan agama Islam ini, telah membentuk keberagamaan kalangan Muslim, dan di antara empat itu yang paling populer adalah fikih, atau hukum Islam. Menyangkut soal boleh, tidak boleh, haram, halal, karena kalau kita, atau kalau Bapak, Ibu sekalian, teman-teman, memperhatikan di Indonesia, persoalan haram, halal itu persoalan yang seringkali muncul, dan itu menjadi hal yang penting sekali, karena cara keberagamannya itu adalah fikih, atau hukum Islam. Nah, kita tidak membahas itu, kita akan membahas salah satu dari yang empat tadi, yaitu sufisme, atau sufism, bahasa Inggris, menjadi sufisme, bahasa Indonesia, tasawuf, dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa keilmuan yang lebih umum, mistisisme Islam, Islamic Misticism, atau bahkan kita bisa sebut juga dengan sesuatu yang lebih generik lagi, yaitu spiritual, jalan spiritual. dalam Islam. Nah, memang apa yang disebut dengan sufisme itu tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan agama Islam, tapi dalam perspektif kuliah ini, saya tidak mau membangun tembok, saya mau membangun jembatan. Jadi ada dua cara dalam memaparkan pemikiran, yang pertama adalah cara dengan membangun tembok, jadi memisahkan antara kita dan mereka, tapi saya kurang suka dengan jalan itu, saya lebih suka dengan jalan membangun jembatan. Jadi sufisme ini sebenarnya, walaupun secara historis dia adalah jalan spiritual dalam Islam, tapi ini adalah jalan yang sudah berkembang sedemikian rupa, sedemikian universal, sehingga kita bisa bilang jalan ini pun bisa dijalani oleh mereka yang bukan muslim. Nah, Rumi adalah orang yang sejak awal ketika dia mendirikan tarekatnya, tarekat itu artinya jalan, mendirikan satu organisasi untuk mengembangkan pemikiran dan jalan spiritualnya, itu murid-muridnya bukan hanya kalangan muslim, tapi juga kalangan kristiani, orang Yahudi, dan sebagainya. Agama-agama di Turki pada waktu itu, di kota Konya, di Asia Kecil. Nah, jadi sufisme itu adalah disiplin keilmuan Islam yang berurusan dengan masalah-masalah batin. Jadi masalah ini yang akan kita dalami, masalah-masalah batin. Kalau fikih itu masalah-masalah lakiriyah. Nah, masalah batin ini adalah inti keberagamaan atau religiusitas Islam yang sifatnya esoterik. Sifatnya batin. Esoterik itu batin. Jadi ini sufisme itu adalah kebatinan Islam. Akhirnya kalau pakai bahasa Jawa itu kebatinan Islam. Nah, dari sudut ini sebenarnya sufisme itu tidak lain adalah satu penjabaran secara nalar, jadi suatu filsafat atau teologi juga bisa, tentang apa yang biasa disebut takwa. Takwa ini istilah teknis dalam agama Islam, tapi sudah menjadi istilah kita dalam bahasa Indonesia. Takwa itu adalah rasa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tujuan hidup dalam beragama itu adalah takwa. Adalah mencapai rasa kehadiran Tuhan itu. Di kalangan muslim ada istilah yang biasa dikatakan kalau ada saudara, atau teman, atau sahabat, atau siapa saja yang meninggal, biasanya mereka akan mengucapkan innalillahi wa inna ilahi rojion. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali juga kepada Allah. Jadi rasa selalu bersama Allah itulah yang disebut dengan takwa. Nah, sufisme ini terkait dengan bagaimana menjabarkan, bagaimana terus menghidupkan apa yang secara teknis disebut dengan takwa. Atau kalau secara populer, kehadiran ilahi. Immanuel, dalam istilah Kristen dan Yahudi, Immanuel. Tuhan beserta kita. Innalaha ma'ana. Semuanya Tuhan beserta kita. Oke. Jadi sufisme itu melatih kitab okta bahwa Tuhan berada di mana-mana. Ini ada syair Rumi. Jadi kita akan mempelajari tokoh dari abad 14, dari orang Persia yang tumbuh, berkembang, dan matang di Turki sekarang, yang kita belum bicarakan hari ini. Tentang Rumi kita akan bicarakan pekan depan, pada Senin depan. Nah, jadi Rumi ini seorang penyair, dan dia punya banyak syair, kita akan menyajikan syair-syairnya yang inspiratif selama masa kita mempelajari Rumi ini. Ini adalah salah satunya. Tuhan berada di mana-mana, dia juga hadir dalam setiap gerak, namun Tuhan tidak bisa ditunjuk ini dan itu. Nah, Rumi sebenarnya adalah satu sufi yang mengajarkan kita peka bahwa Tuhan berada di mana-mana. Di dalam diri kita, di alam semesta, dan di mana saja. Dia selalu hadir. Jadi sufisme ini hendak menumbuhkan dalam jiwa manusia kesadaran akan hadirnya Tuhan di dalam hidup. Nah, sufisme ini sebuah training. Jadi kalau kita mempelajari sufisme, kita bisa mempelajari sufisme secara teoretis. Kita baca buku, kita mempelajari secara intelektual. Tapi sufisme yang sejati itu kalau kita lakoni, kita jalani, kita akan mendapatkan hakikat itu. Sufisme ini sebenarnya sebuah laku daripada sebuah pemikiran yang dipikirkan terus-menerus. Dia adalah laku. Dan Rumi mengajarkan laku itu. Ini syair dia. Ayat-ayat Tuhan itu tersimpan di hati langit yang paling rahasia. Suatu hari, seperti hujan, ayat-ayat itu akan jatuh dan menyebar. Sehingga misteri keilahian akan tumbuh menghijau di seluruh dunia. Nah, jadi ayat-ayat Tuhan itu artinya pertanda, manifestasi dari Tuhan itu ada di dalam hati langit, tapi suatu hari dia akan jatuh, menyebar di muka bumi ini, sehingga menghijau di seluruh dunia. yang kalau pakai bahasa ekologi, alam semesta ini sebenarnya adalah manifestasi dari yang ilahi. Jadi alam semesta ini adalah tajali, manifestasi dari yang ilahi. Jadi kemanapun kita hadapkan wajah kita, di situ ada wajah Allah. Nah, jadi di alam ini ada manifestasi ilahi. Ini juga syair yang bagus sekali dari Rumi. Di bumi ini, di tanah ini, kami tidak menanam. Kita tidak menanam. Jadi sebenarnya alam ini sudah ada. manusia sebenarnya kalau lihat evolusinya dalam 24 jam, itu ketika homo sapien itu mulai muncul, sebenarnya alam semesta ini sudah ada sebelumnya. Homo sapien itu hanya di sekitar jam 12 tengah malam baru muncul. Jadi alam ini sudah tua sekali, sudah jauh lebih tua dari usia manusia. Jadi kita sebenarnya tidak menanam. kita tidak membangun semesta ini. Kata Rumi, di bumi ini, di tanah ini, kita tidak menanam selain cinta. Jadi akhirnya yang harusnya kita hidupkan adalah cinta. Karena memang kita tidak menanam. Nanti kita akan dalami ini. Oke, jadi sufisme itu adalah jalan cinta. Kalau pakai istilah Rumi, dan di dalam jalan cinta itu, Tuhan akan selalu bersama kita. Yakinlah di jalan cinta itu, Tuhan akan selalu bersamamu, kata Rumi. Oke. Nah, dalam keberagamaan, sufisme itu punya dua sisi sekaligus. Sisi ketuhanan, atau religiositas, dan juga sisi kemanusiaan. Atau tingkah laku etis. Nah, makanya di dalam tasawuf ada istilah tasawuf akhlaki. Jadi tasawuf itu minimal ada level adalah akhlaki. Yaitu level setelah setelah menghidupkan rasa ketuhanannya itu, atau religiositas, dia menjadi rasa kemanusiaan. Itu yang paling minim dari tasawuf adalah akhlaki. Atau tingkah laku etis. Tapi, lebih dalam lagi yang nanti kita akan lihat, itu dimensi filsafatnya. Yang nanti akan punya inspirasi untuk perspektif-perspektif baru tentang ekologi. Nah, ini ada kata-kata Gus Dur yang terkenal sekali. Banyak orang bicara tentang ketuhanan. Kita lihat sekarang ini banyak orang bicara tentang ketuhanan, tetapi lupa akan kemanusiaan. Itu kata Gus Dur. Oke. Jadi, sufisme itu ada dimensi lahir, ada dimensi batin, ada eksoterik, ada esoterik, dan juga memberi keseimbangan antara eksoterisme dan esoterisme. Nanti kita masih akan bahas soal ini. Tapi ini ada syair, syair Rumi yang terkenal sekali, yang menjadi pijakan kita dalam pertemuan-pertemuan kita yang empat kali itu. Mari kemari, datanglah. Datanglah. Mari kemari, datanglah. Siapapun dirimu, pengelana, peragu, dan pencinta. Mari kemari, datanglah. Tak penting kau percaya atau tidak, mari kemari, datanglah. Jadi, Rumi itu dia punya suatu perspektif yang sangat menerima siapapun, apapun keadaannya. Karena untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan, itu sebenarnya kita hanya perlu menyiapkan diri, dan kemudian kita belajar mencinta. Kami bukanlah karavan yang patah hati. Jadi, sebagai seorang sufi, Rumi itu bukan orang yang mudah sekali marah sama orang, mudah sekali menghakimi orang, dia penuh belas asih ya. Atau pintu-pintu dari keputus asaan. Mari kemari, datanglah. Meskipun kau telah jatuh ribuan kali. Meskipun kau telah patahkan ribuan janji. Mari kemari, datanglah. Datanglah sekali lagi. Jadi, itu panggilan Rumi ya. Sehingga ini menarik. Rumi telah memberi banyak sekali inspirasi. Menurut satu survei, syair-syair yang paling banyak dibaca di Amerika Serikat dalam tahun-tahun yang lalu, itu adalah syair Rumi. Jadi, orang Amerika yang sekuler pun sebenarnya banyak membaca Rumi. Karena di sana ada banyak sastrawan yang mencoba menyajikan Rumi secara populer. Karena itu, kita bisa dapatkan banyak syair-syair Rumi dalam terjemah populernya dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, apa itu sufisme? Sufisme itu sebenarnya ada dua hal yang penting. Ada doktrin, ada praktek. doktrin utama sufisme itu adalah yang biasa orang Islam kenal dengan istilah ini. Syahadatain. Jadi, syahadat, dua syahadat itu. Jadi, ada syahadat yang pertama, ada syahadat yang ini, bahasa Arabnya. Ashadu Allah Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu terjemahan yang paling basic. Orang Indonesia biasanya menerjemahkan Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, guru saya Nurkholis Majid menerjemahkan dengan cara yang lain. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan itu dengan T besar. para sufi itu menerjemahkan dengan cara yang lebih dalam lagi, lebih esoterik, lebih batin. Misalnya, mulai Aku bersaksi bahwa tidak ada dia kecuali dia dengan D besar. Nah, itu sudah lebih dekat. Walaupun masih jauh dia memanggilnya dengan dia. Lebih dekat lagi Aku bersaksi bahwa tidak ada Engkau kecuali Engkau dengan E besar. Itu sudah lebih dekat lagi. Tapi yang lebih dekat atau yang sangat dekat adalah Aku bersaksi bahwa tidak ada Aku kecuali Aku dengan A besar. Nah, sufisma telah membuat filsafat seperti ini, filsafat penerjemahan tadi itu dengan cara yang canggih. Kita akan singgung itu minggu depan. Nah, jadi kalau pakai bahasa filsafat, kira-kira Aku bersaksi bahwa tidak ada realitas dengan R kecil, kecuali realitas dengan R besar. Sehingga semua yang ada ini adalah realitas dengan R besar ini. Nah, itu nanti menimbulkan kontroversi soal panteisme dalam istilah teknisnya itu soal wahdatul wujud, soal kesatuan wujud. Nah, itu syahadat pertama ya, doktrin tentang kesatuan wujud. Nah, yang kedua, syahadat kedua itu adalah konsep tentang insan kamil. Karena di sini ada persaksian dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Muhammad di sini itu adalah orang yang telah mencapai manifestasi ilahi yang tinggi, yang tertinggi. Jadi, tajali atau manifestasi Tuhan pada diri manusia, Muhammad. ini kalau untuk memudahkan kita, mungkin kita bisa membayangkan tentang bagaimana kalangan Kristiani melihat tentang Yesus sebagai inkarnasi Allah. Nah, itu syahadat kedua. Oke, jadi praktik utama sufisme, kalau tadi itu kan ini, doktrin ya. Sekarang yang kedua, praktik utama sufisme itu adalah doa. Adalah doa. Jadi, sufisme itu selalu hidup dalam doa ya. Nah, doa ini dalam istilah yang biasa dipakai oleh Fritjof Schwung, saya kira ini istilah yang di kalangan Kristiani tidak terlalu asing, adalah the prayer of the heart. The prayer of the heart. Jadi, doa hati ya. Dalam istilah sufisme disebut dengan zikir, mendaraskan satu kata atau satu kalimat yang akan membuat atmosfer dalam jiwa kita penuh dengan kehadiran Allah. Nah, jalan spiritual itu akan memberikan buah kebajikan berupa sikap etis, seperti kerendahan hati, kedermawanan, kejujuran, dan sufisme juga menjanjikan kebahagiaan di dalam hidup. Jadi, jalan spiritual itu adalah jalan kebahagiaan dan kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita merasakan kehadiran Allah itu. Oke, nah, ini adalah cerita tentang station of the heart. Jadi, sufisme itu punya cerita tentang tahap-tahap ya, tentang tangga-tangga pencapaian spiritual mulai dari yang paling luar kepada yang paling dalam. Ini hal yang biasa dan sekarang sudah banyak sekali penelitian mencoba menggali apa yang merupakan suatu tangga-tangga spiritual dari sufisme dibandingkan dengan tangga-tangga spiritual di dalam misalnya mistik Kristen. Saya barusan tadi sore membaca satu tulisan perbandingan antara At-Tirmizi, seorang Sufi, dengan Teresia dari Avila, misalnya, itu dari tradisi mistik Kristen abad pertengahan. Dan itu menarik bahwa setiap Sufi itu punya cara untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana masuk kepada mulai dari sini, dari yang di luar, di luar ini praktika agamaan yang populer tentu saja, kemudian jalan hati, jalan hati yang lebih dalam lagi, inner heart, dari heart ke inner heart, ke inner most heart, jalan hati yang paling dalam. Nah, ini jalan-jalan yang ditempuh sebagai jalan yang jarang dijalani oleh orang. Orang beragama pada umumnya jalan di luar ini, tapi orang yang mengambil jalan tarekat, jadi jalan umum itu namanya syariat, jalan tarekat, dan makrifat, nanti ada tarekat, syariat, ada syariat, tarekat, makrifat, nah, itu jalan yang lebih dalam ini. Oke, nah, itu ini menarik sebenarnya kalau kita pelajari, tapi nanti kita singgah minggu depan saja. Tapi Rumi mengatakan ini, yang ini lebih mudah dimengerti, aku memilih mencintaimu dalam diam, karena dalam diam tak kutemukan penolakan. Jadi ini maksudnya apa ya, jadi mencintai dalam diam, jadi mencintai Allah dalam silence, dan silence itu kata kunci yang sekarang banyak dieksplorasi dalam spiritualitas agama-agama. Saya memperhatikan kata silence itu sekarang sudah digali di dalam tradisi Kristen, dalam tradisi Islam, dalam tradisi Buddha, dalam tradisi Hindu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud kalau kalau kita didorong untuk hidup di dalam diam, dalam silence, dalam keheningan. Nah itu. Nah Rumi mempunyai jalan keheningannya itu adalah dengan menari. Jadi ini sesuatu yang menarik ya, di masanya dan sampai sekarang banyak orang melakukan jalan diam, jalan diam itu dengan dengan prayer of the heart. Misalnya dengan mendaraskan satu formula Allah, Allah atau apa saja setiap agama punya ininya sendiri, formulanya sendiri. Kalau di dalam agama Hindu disebut dengan mantra, dalam tradisi-tradisi seperti Buddha, Sikhism, macam-macam itu juga disebut mantra. Nah tapi Rumi punya jalan jalan diamnya itu melalui menari. Ini ini unik sekali ya, satu keunikan yang luar biasa namanya Shema ini, jadi tarian berputar Wirling Darwish yang ini tidak lazim, bahkan di Islam pun tidak lazim. Saya sendiri sampai sekarang tidak mengerti kenapa jenis Sufi seperti ini tidak masuk ke Indonesia ya. Padahal Sufisma sudah masuk ke Indonesia ratusan tahun yang lalu, sejak awal Islam masuk ke Indonesia. Tapi tidak ada aliran Rumi di Indonesia. Nah mungkin itu disebabkan karena ini agak asing ya, mungkin ya. Tapi kalau kita lihat daerah Islam yang terdekat dari kita misalnya di India itu Rumi sangat diapresiasi tinggi sekali. Jadi prayer of the heart nya jalan Rumi adalah dengan menari. Ada suatu hari Rumi itu ditanya oleh murid-muridnya kenapa kalau mau mengingat Tuhan kita harus menari. Nah Rumi bilang begini, kalau kita menari kita akan lupa diri kita sendiri. saya kurang tahu apakah betul itu. Tapi kalau seorang penari mungkin bisa membetulkan ini. Apakah ini betul atau tidak ya. Jadi kalau kita menari kita akan lupa pada diri kita sendiri kata Rumi dan kalau kita sudah lupa dengan diri kita sendiri kita akan ingat Allah. Nah itu. Jadi itu shema tadi ya. Nanti kita akan lihat seperti apa shema itu. Jadi sufisma itu adalah titik temu agama-agama di tingkat esoterik. Di tingkat esoterik. Kalau bahasa Indonesia ya di tingkat kebatinan. Jadi shema adalah titik temu agama-agama di tingkat kebatinan. Dari perspektif ini kita sebenarnya bisa mendapatkan suatu suatu hakikat tentang agama-agama lain secara metafisik secara ontologi bahwa hakikat agama-agama itu adalah sufisma kalau menurut istilah Islam. Tentu setiap agama punya istilah-istilahnya sendiri. Tapi sufisma ini adalah hakikat dari agama-agama. Nah itu yang diperkenalkan oleh sebuah perspektif yang kita akan pakai dalam kuliah kita ini yaitu perennial philosophy. Perspektif filsafat perennial. Apa itu perspektif filsafat perennial? Menurut orang yang mempopulerkan istilah filsafat perennial di barat pada awal abad 20 kalau gak salah bukunya itu tahun 40-an tokohnya namanya Aldous Huxley dia mengatakan filsafat perennial itu adalah ada tiga dimensinya metafisik psikologi dan efek metafisik itu adalah yang memberikan kita pengenalan pemahaman tentang realitas ilahi yang ada di di dalam segala sesuatu dalam kehidupan dalam pikiran nah itu metafisiknya nanti kita akan pelajari metafisik dari ekosufisme seperti apa pada pertemuan ketiga nanti psikologi itu mengatakan bahwa di dalam jiwa manusia itu ada sesuatu yang identik dengan realitas ilahi jadi jiwa manusia itu sebenarnya bukan hanya jiwa individual tapi dia merupakan satu jiwa yang terkoneksi dengan realitas ilahi dan yang ketiga efek itu memberikan suatu apa ya satu satu penjelasan tentang makna dan tujuan hidup manusia nah jadi itu di tiga dimensi ini nanti kita akan bahas tiga dimensi ini pelan-pelan nah perspektif kisahal perenial di dalam studi agama-agama sekarang disebut dengan tradisionalisme tradisionalisme ini istilah yang agak kurang populer di Indonesia tapi istilah ini adalah istilah yang sekarang mulai banyak dibicarakan untuk menjelaskan tentang bahwa dalam semua agama itu ada tiga dimensi ini metafisik psikologi dan etik yang kira-kira punya perspektif yang kurang lebih sama ada family resemblance ada kesamaan keluarga dari semua agama tentang metafisika tentang psikologi tentang etik ini oke jadi kalau kita gambar secara horizontal dan vertikal maka sebenarnya agama-agama itu terpisah kalau garisnya horizontal tapi kalau garisnya vertikal itu akan bertemu pada titik yang sama nah inilah di titik inilah sebenarnya ada esoterisme ada sufisme kalau pakai istilah kita atau pakai gambar yang lain esoterisme itu ada di tengah ini jadi kalau gambar bunga-bungaan ini beragama secara esoterik itu di sini beragama secara eksoterik itu di sini kita bisa bilang di sini ada agama Islam agama Kristen agama Hindu Buddha Konghucu dan semuanya bahai Sikhism Jainism macam-macam semua itu kalau beragamanya eksoteris itu berarti di pinggir ini di pinggir lingkaran ini tapi beragama harusnya dia merupakan satu perjalanan satu spiritual journey satu perjalanan spiritual dari luar ke dalam kira-kira garisnya ini mengikuti garis ini semakin semakin lama kita semakin matang dan akhirnya kita beragama secara esoterik nah inilah sufisme sufisme itu adalah memberikan kita suatu jalan bagaimana kita bisa beragama di sini jadi jalan yang kita tempuh dalam beragama itu disebut dengan the heart of religion jadi kita beragama untuk mencapai the heart of religion mencapai jantung dari agama ini jantung dari agama dan jantung agama itu maka sebenarnya kita kita sudah sudah atau kita sedang merealisir terus-menerus religion of the heart nah sufisme itu adalah religion of the heart agama jantung bahasa terjemahan kurang bagus ya agama jantung tapi maksudnya agama hati bahasa kita lebih sering menggunakan kata hati untuk the heart maksudnya itu adalah kita terus merealisir hakikat daripada keberagamaan oke kita akan mempelajari tentang ekosufisme itu dari banyak tokoh mulai dari tokoh ini ini tokoh yang merupakan guru dari tokoh yang akan kita pelajari di pertemuan keempat tokoh yang akan kita pelajari pemikirannya namanya Syed Hussein Nasr nah ini adalah gurunya Syed Hussein Nasr nanti kita akan akan menggali pemikiran gurunya tapi juga terutama nanti setelah diolah oleh muridnya Syed Hussein Nasr oke intinya itu sebenarnya inti ini intinya dari ekosufisme ini adalah inti ini gambar ini as above so below as above jadi sebagaimana bagaimana di atasnya maka itulah di bawahnya jadi yang yang di bawah ini adalah manusia manusia terdiri dari tubuh pikiran jiwa roh dan spirit body mind soul spirit ini jenjang jenjang kedirian manusia yang telah dibicarakan secara tradisional dari masa ke masa oleh semua tradisi keagamaan dan ada dimensi ini namanya level of selfhood ada dimensi namanya level of reality ada terrestrial intermediate dan terus sampai infinite nah ini adalah kosmologi alamnya jadi sebenarnya ini gambar yang biasa aja kita orang Indonesia udah tau gambar ini adalah jagat cili dan jagat gede jagat kecil jagat besar ini hal yang biasa di dalam tradisi kerohanian misalnya di Jawa atau di Sunda juga jadi ada mikrokosmos makrokosmos nah kita mempelajari ekosufism itu mempelajari yang disini dibawah sebagai mikrokosmos tapi sebenarnya apa yang terjadi di dalam diri manusia itu sebenarnya akan terefleksi dari bagaimana sikap kita terhadap alam atau dibalik sikap kita terhadap alam itu sebenarnya merefleksikan bagaimana di dalam diri kita itu jadi as above so below jadi kalau sekarang kita sebenarnya melihat kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia itu sebenarnya bisa dibaca secara sufisma sebagai kita selama mengalami krisis di dalam diri manusia ini di dalam kedirian kita ini oke itu nanti kita kita pelajari lebih jauh oke jadi dengan perspektif filsafat perenial selama kuliah ini kita akan dibawa pada pengertian tentang kalimatun sawah ini istilah dalam Al-Quran yang populer di lingkungan muslim Indonesia terkait dengan pencarian titik temu agama-agama misalnya pemikir-pemikir seperti Gusdur Caknur dan sebagainya Buya Syafi Ma'rif telah menerjemahkan Pancasila sebagai kalimatun sawah sekarang kita akan memakai kata ini kalimatun sawah atau titik temu bahwa kita agama-agama itu didorong untuk mencari titik temu sehingga kita bisa bisa punya suatu perspektif di dalam melihat krisis lingkungan ini secara berbeda oke ini istilah kalimatun sawah di tahun-tahun yang lalu kalimatun sawah itu dipakai untuk titik temu Islam Kristen dari dalam soal teologi jadi bahwa agama Islam agama Kristen itu punya titik temu yang sama yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada tetangga atau kepada manusia sesama manusia selalu itu tadi dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan itu dokumennya namanya common word ini dokumen yang sangat terkenal sekali dari tahun 2007 dan telah menghasilkan begitu banyak praksis ya begitu banyak perjumpaan-perjumpaan muslim Kristen terkait dengan kolaborasi kerjasama itu dan encyklik dari paus tentang human fraternity itu juga juga merupakan suatu apa ya suatu hal yang punya punya spirit yang sama dengan dengan common word ini tapi ini yang saya ingin dorong ibu bapak sekalian teman-teman untuk melihat kalimatun sawak ini sekarang pada isu yang baru yaitu isu lingkungan hidup tentu saja isu persaudaraan kemanusiaan itu penting tapi isu lingkungan hidup juga isu yang tidak boleh kita tinggalkan nah di Indonesia common word itu diterjemahkan dengan kata bersama kalimatun sawak itu bahasa Arabnya kalimat itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya kata tapi bahasa Indonesia kalimat jadi beda dengan kata kalimatun sawak itu kata bersama antara muslim dan kristen ini buku yang diterbitkan oleh UGM dan dalam buku ini ada banyak sekali isu tentang bagaimana muslim dan kristen bisa kerjasama untuk membangun peradaban baru dunia dan Indonesia tapi isu lingkungan masih belum banyak dibicarakan di dalamnya dan mungkin dalam kesempatan ini kita ingin mendorong supaya kata bersama atau kalimatun sawak itu menyinggung juga soal lingkungan yang kita akan kaji insight atau perspektifnya dalam ketahuan pertemuan ini oke itu tadi sufisme nah sekarang apa itu ekosufisme nah ekosufisme ini istilah yang yang menambahkan kata ekologi pada sufisme jadi sekarang perspektif ekologi itu penting untuk ditambahkan pada hal-hal yang sudah mapan misalnya filsafat itu sudah mapan ada ekofilosofi teologi itu sudah mapan sekarang ada ekotheologi sufisme juga sudah mapan di dunia muslim dan di dunia spiritual sangat terkenal sekali dalam spiritualitas antaragama tapi kita memerlukan ekosufisme nah saya dalam kuliah ini nanti akan sangat banyak diwarnai oleh pemikir ini Lewelin Fouganli namanya ini dia punya punya tiga buku yang keren sekali anda bisa cari buku ini ini buku yang sangat bagus sekali yang memberikan kita perspektif baru terutama buku yang ini kalau buku ini tentu terkait dengan sufis Lewelin ini adalah seorang ahli sufis dan juga ahli spiritual secara umum dan dia menggali di dua buku ini untuk ekosufisme tapi di buku yang ini ini buku yang keren sekali karena dia mengundang banyak sekali tokoh-tokoh ekologi atau mungkin bukan tokoh ekologi dia mengundang banyak sekali tokoh-tokoh spiritual untuk bicara tentang ekologi dan kemudian hasil dari dari percakapan itu atau ya artikel-artikel yang yang dikumpulkannya ini dia sebut sebagai spiritual ekologi ekologi spiritual ini tokoh antaragama ada tokoh-tokoh besar seperti Tich Nhat Han yang sangat terkenal sekali minggu depan kita akan coba lihat ada satu video pendek yang meringkas buku ini oke jadi kita akan menggunakan buku ini untuk kuliah kita selama empat jadi sufisme itu adalah bagian dari filsafat perennial apa itu filsafat perennial filsafat perennial adalah sebuah filsafat yang mencoba untuk menggali pemikiran tentang kebenaran satu dan kehadiran dua jadi kebenaran dan kehadiran ini adalah tema filsafat yang penting sekali yang dalam filsafat perennial dua-duanya itu penting keduanya penting dan harus ada sekaligus sedikit casutan kaki jadi apa yang membedakan agama Islam dengan agama Kristen misalnya dari sudut pandang ini pembedaannya itu adalah dalam menaruh mana yang lebih awal dan mana yang selanjutnya agama Kristen adalah agama yang menaruh kehadiran pertama dan kebenaran kedua agama Islam menaruh kebenaran yang pertama dan kehadiran merupakan suatu hal yang kedua jadi itu dua dimensi itu mana yang mendapatkan perhatian lebih besar nah tapi sebenarnya kalau kita masuk ke dalam di dalam sufi ke dalam mistik mistisisme maka sebenarnya tentu yang pertama kali adalah kehadiran kebenarannya adalah nomor dua oke nah jadi ini ini ekosufisme ya ekosufisme di dalam buku ini saya ringkaskan sedikit saja itu ada praktek-praktek nanti kita akan lihat minggu depan praktek-praktek bagaimana kita apa menyadari kembali ya tentang yang suci di dalam hidup sehari-hari nah yang suci di dalam hidup sehari-hari itu adalah sesuatu yang sudah hilang dalam kehidupan modern kita ada seorang fenomenolog yang terkenal sekali dalam lingkungan studi agama namanya Mirsia Eliade Mirsia Eliade ini mengatakan bahwa dalam agama itu selalu ada yang sakral dan yang profan di masa yang lalu jadi ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu kita ber agama itu atau kita hidup itu selalu dipenuhi dengan yang sakral yang suci tapi di masa modern sekarang yang suci itu hilang hampir hilang kita hidup betul-betul profan nah dengan ekosufisme dan semua eko-eko yang bersifat spiritual itu sebenarnya adalah sebuah rediscovery of the sacred jadi penemuan kembali yang suci jadi yang suci ditemukan kembali apa itu kita lihat nanti sebentar kita akan masuk ke situ nah jadi jadi bagaimana kita bisa menghayati bahwa dalam hidup ini sebenarnya kita dikelilingi oleh yang suci oleh yang sakral bukan oleh hal yang semata-mata duniawi nah itu sebenarnya adalah spiritual kan jadi spiritual ekologi itu melihat alam semesternya sebagai sesuatu yang spiritual di dalam cara pandang modern yang spirit spirit yang spirit yang spirit itu sebenarnya sudah tidak dianggap ada semuanya duniawi saja semuanya itu bisa dimengerti nah yang spirit tidak ada bagaimana kita bisa mengerti kembali bahwa yang spirit itu ada kalau orang beragama biasa karena orang beragama itu tidak tercerabut dari akarnya sehingga untuk mengerti yang spirit itu mudah sekali untuk orang beragama tapi orang yang tidak beragama mengerti bahwa ada yang spirit itu sangat sulit oleh karena itu ini memang satu tantangan dalam ekosufisme spiritual ekologi itu tantangan yang besar seperti membimbing orang buta untuk melihat bahwa ada warna-warni itu susah sekali bagaimana caranya itu begitu juga membimbing orang yang sudah tidak percaya orang yang sudah agnostik sudah ragu untuk meyakini kembali bahwa ada yang spirit di semesta ini oke mungkin nanti ini bisa dibaca sendiri sekarang saya mungkin akan menyinggung sedikit saja karena ekosufisme punya satu fondasi di dalam agama islam saya akan sedikit singgung ini tapi ini hanya untuk untuk ilustrasi saja jadi ada pandangan Quran tentang ekologi tentu kalau kita bicara tentang ekosheologi dalam Kristen ada pandangan Alkitab tentang ekologi yang saya kira itu sesuatu yang sangat kaya sekali dan sekarang terus digali oleh para pemikir ekosheologi salah satu ayat yang terkenal sekali terkait dengan soal ekologi itu adalah ini ayat ini dan tidaklah kami mengutus kamu engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam rahmat menjadi bagi semesta alam ini ini apa kalimat yang sering sekali di ucapkan oleh kalangan muslim islam adalah agama rahmatan lil'alamin rahmat untuk alam semesta bagi semua semesta tapi bagaimana itu tentu ini merupakan tantangan yang besar bagaimana agama ini bisa menjadi rahmat kalau pakai istilah tadi itu berarti kita harus membangun jembatan bukan membangun tembok ketika kita membangun tembok itu adalah faham eksklusifisme ketika kita membangun jembatan itu adalah faham inklusifisme nah jadi sebagai sebuah agama yang rahmatan lil'alamin itu tentu sangat memperhatikan penyelamatan pemeliharaan lingkungan melarang berbuat kerusakan di muka bumi yang bisa berakibat fatal bagi kemanusiaan nah ini normatif teologisnya seperti itu dan di dalam slide ini ada beberapa ayat yang penting yang telah dijadikan inspirasi untuk ekosufisme jadi ini sebenarnya dasar-dasar Quranik atau istilah Kristen dasar-dasar Biblis dasar-dasar Quranik untuk membangun sebuah ekosufisme dan ayat-ayat ini biasa di elaborasi jadi misalnya ini ayat ini juga ayat yang sangat menarik kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmat Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antaranya tanpa hikmat ini maksudnya apa tanpa hikmat jadi ini pasti ada ekologi di dalamnya ini hikmat ini ini yang kita perlu refleksikan nanti rumi akan merefleksikan yang disebut hikmat ini apa dan itu berarti bahwa semua ciptaan Allah itu adalah baik dan Allah memberi rezeki kepada semua manusia kepada semua makhluk di bumi ini dan melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi jadi semua kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh tingkah laku manusia sendiri kira-kira itu pandangan Quraniknya tentang ekologi yang akan dielaborasi di dalam perkembangan sekarang hal ini adalah hal yang menarik karena ekologi ini adalah isu baru di dalam pemikiran agama sehingga sebenarnya elaborasi tentang ekologi itu cukup terlambat di semua agama di agama Kristen agama Islam dan lainnya cukup terlambat biasanya memang selalu para teolog itu baru bergerak setelah para ilmuwan itu memberi warning misalnya sekarang kita ada warning tentang climate change ada warning tentang kerusakan lingkungan kerusakan hutan dan sebagainya ada banjir ada berbagai macam bencana bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia baru orang berteologi sekarang ini dan di lingkungan ekosufisme juga seperti itu ada Quran ada hadis tapi saya tidak bahas ini ada bukunya kalau teman-teman sekalian menginginkan buku ini jadi ada buku yang baru-baru ini terbit dari studi tentang hadis-hadis tentang ekologi jadi perkataan Nabi Muhammad tentang alam dan ini pasti menjadi inspirasi dalam membangun sebuah ekosufisme nah sekarang saya masuk tentang ekosufismenya sendiri hari ini saya hanya akan memberi apa ya petanya tapi minggu depan atau dua minggu ke depan kita akan kita akan dalami lebih jauh jadi bagaimana sufi melihat tentang alam ekosufisme jadi sufi melihat alam ada tiga pertama para sufi itu melihat alam sebagai berkah kedua mereka melihat alam sebagai ayat atau pertanda dari Tuhan ya ayat itu pertanda dari Tuhan ini menarik kata alam bahasa Arab itu alamatun itu artinya alamat alam dan alamat alam dan alamat itu sebenarnya sama nah jadi alam ini sebenarnya menunjuk pada alamat jadi pada sebagai ayat itu sebagai menunjuk pada kalau istilah filsafatnya itu kalau ada ciptaan pasti ada penciptaan ini istilah istilah teologinya itu alam itu adalah ayat tanda-tanda Tuhan jadi di balik alam ini ada penciptanya alam sebagai mi'raj alam sebagai tangga spiritual nah ini ekosufisme sebenarnya melihat alam sebagai tiga ini yang di dalam pandangan modern tentang alam itu alam tidak dilihat lagi sebagai berkah sebagai ayat sebagai mi'raj alam dilihat sebagai sumber daya untuk kehidupan manusia dan membangun peradaban hal-hal yang mengeksploitasi alam sebagai berkah ini suatu yang yang dahsyat sekali bagaimana orang beragama di masa dulu di masa yang lalu dan kita masih bisa lihat sekarang juga pada agama-agama indigenis itu melihat alam ini sebagai berkah jadi ini betul-betul pemberian alah alah memberi kita alam dengan segala isinya dan manusia bisa hidup dengan alam ini jadi dengan alam ini manusia mendapatkan kehidupan dan karena itu sebenarnya manusia berhutang kepada alah karena sudah diberi berkah yang dahsyat ini berkah yang luar biasa yang ketika manusia lahir alam sudah ada karena manusia lahirnya itu kan dimenjelang jam 12 malam sementara alam ini sudah berevolusi sejak 24 jam sebelumnya itu kalau pakai metafor satu hari kira-kira seperti itu jadi alam sudah tersedia dan ini dahsyat sekali dalam keberagamaan dalam sufi itu ada kata agama itu bahasa Arabnya din din itu agama jadi agama itu adalah sebenarnya merupakan suatu jalan manusia mengingkatkan diri kepada Tuhan yang telah memberi berkah ini alam ini sebagai berkah karena itu manusia berhutang dan hutangnya harus dibayar dengan hidup dalam kehadiran Allah tadi din itu agama kalau hutang bahasa Arabnya Dainun dan Dainun itu punya akar kata yang sama dengan din kalau ibu bapak sekalian mungkin memperhatikan ada sebuah bank namanya bank mu'amalat itu bank syariah nah bank itu logonya adalah bahasa Arab Dainun hutang jadi jadi kita punya hutang karena kita sudah diberi oleh Allah alam ini itu yang pertama yang kedua alam sebagai ayat tanda-tanda Tuhan nah semua yang ada di muka bumi merupakan tanda kekuasaan dari Allah dan di masa klasik Islam kita alam sebagai ayat sebagai tanda Tuhan ini telah memotivasi munculnya sains ilmu pengetahuan yang menjadi dasar untuk sains modern nanti jadi sangat mengagumkan bagaimana para ilmuwan muslim di abad pertengahan itu telah menggali mengerti alam karena mereka semua tahu bahwa alam itu adalah tanda-tanda Tuhan beda dengan para ilmuwan sekarang yang menganggap bahwa Tuhan tidak ada dan mereka merasa bahwa mereka mengetahui semuanya ilmu pengetahuan bisa membawa pada kemampuan manusia mengerti semuanya nah tapi di masa yang lalu ilmu pengetahuan membawa manusia rendah hati dihadapan Allah karena mereka semakin sadar bahwa alam ini adalah berkah dan juga pertanda pada manusia tentang adanya Allah dan kita hidup dalam kehadiran Allah itu nah hidup dalam kehadiran Allah itu adalah mi'raj mi'raj itu tangga spiritual dimana kita terus menghidupi diri kita supaya bisa hidup dalam kehadiran Allah ini ada perkataan dari seorang tokoh manajemen yang terkenal sekali namanya Stephen Covey dia mengatakan bahwa kita sebenarnya bukan makhluk bukan makhluk bukan manusia yang mempunyai suatu perjalanan kita bukan manusia yang punya apa namanya punya kesadaran spiritual tapi sebenarnya kita adalah makhluk spiritual yang punya kesadaran tubuh jadi ini menarik pernyataannya we are not human being on a spiritual journey we are spiritual being on a human journey jadi kita itu makhluk bukan makhluk badani yang punya pengalaman spiritual tapi kita adalah makhluk spiritual yang sekarang punya pengalaman badani nah ini Stephen Covey saya kira ungkapan ini bukan ungkapan khas dari dia tapi ada tokoh spiritual yang memang mengatakan hal seperti itu nah jadi alam itu sebagai tangga spiritual seperti ini tangga dan bukan hal yang kebetulan kalau kita ziarah ke tempat-tempat yang disebut spiritual itu selalu melakukan perjalanan seperti ini misalnya saya pernah mencoba apa namanya passing over ke agama jainisme namanya ini agama di India agama yang yang menginspirasi untuk non-violence Mahatma Gandhi mereka punya mekahnya di Palitana di satu daerah di Gujarat yang harus menaiki tangga ini 3000 tangga perlu 2 jam untuk sampai ke mekahnya di atas gunung itu dan di atas itu ada temple yang sangat indah luar biasa nah jadi sebenarnya seperti itu dengan tangga spiritual ini kita kemudian akan melihat alam ini sangat indah sangat cantik saya kira mungkin ini pengalaman yang dirasakan oleh misalnya Santo Franciscus yang dia sangat menikmati alam dan melihat alam ini sebagai tangga spiritual minggu depan saya mau singgung bagaimana Santo Franciscus yang menjadi inspirasi dari Paus Franciscus sekarang untuk Laudato Si satu dokumen ensiklik lingkungan di lingkungan katolik yang dia bertemu dengan dengan gurunya Rumi gurunya Rumi jadi Santo Franciscus bertemu dengan gurunya Rumi mungkin Rumi pada waktu itu belum menjadi seorang sufi yang besar oke nah jadi konsep sufi tentang alam itu seperti tadi sudah kita katakan pada mikrokosmos ini ada makrokosmos as above so below jadi sufisme adalah satu jalan yang membawa manusia untuk mengerti tentang dirinya jadi sebenarnya disini tapi ketika dia mengerti tentang dirinya dia akan mengerti tentang semestanya as above so below as within so without as the universe so the soul jadi universe itu ini soul itu ini nah jadi sebenarnya hal yang menarik dari sufisme yang tidak ada dalam pemikiran ekologi yang sekuler bahkan nanti kita akan lihat deep ecology itu adalah bahwa jiwa manusia ini sebenarnya merefleksikan dari alam semesta dan alam semesta juga merefleksikan jiwa manusia ada syair humi juga yang menarik soal ini kita adalah setetes air yang di dalamnya ada tujuh samudera setetes air ini yang di dalamnya ada tujuh samudera kosmos oke itu tadi sedikit tentang sufisme dan ekosufisme nah di dalam pertemuan keempat nanti kita akan coba menggali ekosufismenya rumi dalam tafsir Syed Hussein Naser jadi ini adalah ada tokoh filosof muslim yang dia bukan hanya berfilsafat tentang Islam tapi sekarang dia diakui sebagai seorang filosof filosof dunia dan itu pentah bisannya itu dia dibicarakan dalam satu volume namanya World Philosopher World Philosopher itu suatu seri yang sudah ada sejak tahun 30-an dimana filosof besar pasti dia diuraikan pemikirannya ketika dia masih hidup di dalam satu seri World Philosopher sebut misalnya Einstein Martin Buber Whitehead banyak sekali filosof abad 20 dan 21 yang masuk disitu dan dari kalangan muslim itu ada seorang tokoh dan satu-satunya itu tokoh ini namanya Syed Hussein Naser orang Iran orang Iran yang sekarang mulai banyak memberi inspirasi untuk ekosufisme di Indonesia kita akan pelajari Naser pada pertemuan keempat nanti Naser ini orang Iran yang sekarang adalah Profesor Emeritus di Georgetown University di Washington D.C. di Indonesia itu sangat dikenal sangat dikenal walaupun sebenarnya orang Indonesia jauh lebih perspektifnya lebih kepada tokoh lain yang pada waktu itu ada tiga tokoh besar ahli Islam yang telah mempengaruhi dunia Islam yang paling tua namanya Ismail Farouki dia meninggal karena dia membela Palestina dan ada orang fanatik yang kemudian menembaknya di tengah jalan Ismail Farouki yang kedua Fazlur Rahman ini meninggal tahun 88 gurunya Nur Khalis Majid Buya Syafi'i Ma'arif juga Amin Rais jadi ada tiga tokoh Islam Indonesia yang kuliah di University of Chicago itu Fazlur Rahman dan yang ketiga Syaitu Naser yang lebih muda sekarang Syaitu Naser ini berumur sekitar 85 di Indonesia pemikiran itu lebih ke Fazlur Rahman ketimbang Naser kalau di Malaysia Naser ini lebih populer tapi sekarang di Indonesia juga Naser mulai populer misalnya disini ada teman saya Asfa Widianto yang dia menulis satu artikel di jurnal ini tentang penerimaan Hussein Naser di dalam landscape intelektual di Indonesia jadi Naser sekarang sangat terkenal apalagi dengan isu ekologi maka orang referensinya pasti ke Naser karena Naser tahun 60 dia sudah menulis buku tentang ekologi Fazlur Rahman tidak menulis tentang ekologi yang se inspiratif Syaitu Naser ini kira-kira kalau di ringkas pemikiran itu begini dewasa ini kehidupan kemanusiaan kita mengalami krisis yang luar biasa krisis lingkungan krisis-krisis yang semakin memudarkan kepercayaan pada percobaan modern untuk membahagiakan manusia kita sekarang tidak terlalu yakin apakah dengan cara hidup modern kita akan bahagia karena bayarannya mahal sekali bayarannya itu kerusakan lingkungan climate change yang naik satu derajat saja itu banyak sekali yang akan hilang dalam kehidupan manusia dan makhluk-makhluk yang lain banyak yang akan mengalami kematian dan seterusnya nah ini ini jalan keluar dan semakin banyak pemikir-pemikir yang sering dianggap aneh yang menyarankan bahwa pemulihan harus datang dalam diri manusia bukan hanya lewat pemecahan politik dan sistemik pemulihan harus datang dari dalam diri manusia nah ini ciri sufisme itu adalah pemulihan itu harus datang dalam diri manusia ini spiritualitas itu selalu terkait dengan menjadi manusia yang lebih baik nah pemecahan politik dan sistemik sekarang sudah tidak dipercaya lagi bisa mengatasi krisis ini nah Nasr di dalam di dalam poster ini dia mengatakan bahwa bahwa apa namanya krisis-krisis zaman sekarang ini itu disebabkan karena sekularisasi dan tendensi dari kemanusiaan dari renesans nya Eropa jadi krisis-krisis ini disebabkan oleh kemodernan kemodernan yang di dalamnya ada industri jadi sebenarnya yang merusak lingkungan ini adalah industrialisasi yang begitu masif yang kita menikmati hasilnya dengan kemudahan dan kenikmatan hidup yang tidak terbayangkan di masa tradisional tapi bayarannya itu luar biasa ya kerusakan lingkungan nah konsep Nasr tentang alam ini mengelaborasi apa yang sudah ada di dalam tradisi Islam yang tadi sudah kita singgung nah tapi ini yang menarik ya jadi bagaimana perbedaan antara orang di masa lalu dalam istilahnya Nasr itu masyarakat tradisional dengan orang modern dalam melihat alam ini kalimatnya ini betul-betul sangat saya kaget sebenarnya baca kalimat ini jadi perbedaan orang tradisional dengan orang modern dalam melihat alam itu persis seperti bagaimana seorang seorang laki-laki melihat istri seorang suami melihat istri kalau orang tradisional akan melihat istri itu sebagai hal yang dihormati yang dibanggakan yang dirawat tapi orang modern melihatnya sebagai prostitute sebagai PSK jadi itu dan benar seperti itu kita menggunakan alam tapi kita tidak bertanggung jawab kalau dalam kehidupan tradisional kan kita punya tanggung jawab pada istri dan juga istri pada suami ini kalimat yang tajam sekali dari Nasr tentang perbedaan dari masyarakat tradisional dalam melihat alam atau kalau istilah kita sekarang sufi dalam melihat alam dengan bagaimana orang modern sekarang ini dalam melihat alam kesimpulannya alam itu adalah Teofani Tuhan ini yang akan kita elaborasi dalam pertemuan yang akan datang alam ini adalah manifestasi dari Tuhan maka merusak alam sama dengan merusak hubungan dengan Tuhan merestorasi alam itu merestorasi hubungan kita dengan Tuhan ada kawan saya seorang ahli lingkungan di STF Diliarkara mengatakan kita perlu melakukan pertobatan imannya karena kita sudah merusak alam dan kita perlu melakukan pertobatan untuk merestorasi hubungan kita dengan Tuhan oke nah ini nanti akan kita elaborasi perbedaan eko dan eko ego dan eko ini sesuatu yang biasa dalam perbincangan tentang ekologi nah nanti kita akan dalam ini ini waktunya masih ada apa gak saya gak lihat jam oke oke nah jadi mungkin mungkin supaya gak ngambil waktu ini kita tunda minggu depan jadi ada yang namanya deep ekologi deep ekologi ini adalah suatu filsafat ekologi yang menyadari bahwa ada hal yang penting sekali orang modern pahami tentang alam ini jadi dia mereka menyebutnya sebagai deep ekologi untuk membedakan dengan apa yang saya sebut disini sebagai shallow ekologi jadi ada ekologi dalam dan ada ekologi dangkal nah ekologi dalam itu adalah ekologi atau gerakan lingkungan hidup atau filsafat tentang lingkungan hidup yang telah mampu menyadarkan kita bahwa makhluk manusia dan semua makhluk yang lain tumbuh-tumbuhan hewan dan sebagainya itu sebenarnya mempunyai nilai intrinsik pada dirinya sendiri dia bukan sesuatu yang bisa dan boleh dengan semena-mena tanpa respek dipakai untuk memuaskan manusia tapi kalau shallow ekologi itu sebenarnya melihat alam itu dalam kerangka dalam suatu kepentingan yang menguntungkan masyarakat menguntungkan manusia kita perlu menjaga alam karena itu akan menguntungkan kita kalau alam rusak kita juga susah alam itu harus dijaga supaya kita bisa terus berkelanjutan dalam menikmati alam ini di dalam menggunakannya sebagai sumber daya jadi perbedaannya antara deep dan shallow ekologi ini adalah terkait dengan lingkungan itu mempunyai nilai ekstrinsik atau intrinsik nah kalau shallow ekologi ekologi yang dipelajari di kampus-kampus sebelum ada filsafat ekologi ini itu adalah melihat alam sebagai nilai punya nilai ekstrinsik untuk manusia tapi dia tidak punya nilai intrinsik untuk dirinya sendiri sekarang deep ekologi sudah menyadari bahwa alam itu punya nilai intrinsik yang dia harus dihormati oleh kita manusia karena dia punya nilai intrinsik seperti kita juga punya nilai intrinsik nah ini perbedaan yang penting sekali yang sekarang di dalam pembicaraan ekologi deep ekologi sudah memberi pengaruh tapi perbedaannya dengan naser dan rumi dan yang kita akan pelajari dengan ekospirituality dan ekosufism ekospirituality dan ekosufism itu sebenarnya melampaui deep ekologi dia kalau ini disebut dengan deep ekologi maka ekologinya ini ekologi sufisme dan ekologi spiritualitas itu lebih dalam lagi lebih dalam lagi jadi apa itu lebih dalam lagi perbedaannya secara sederhana sekarang kita akan katakan kalau deep ekologi itu pakai pendekatan sekuler sementara kalau ekosufisme ekospirituality itu pendekatannya lebih sakral jadi melihat alam ini bukan hanya punya nilai instrinsik tapi alam ini juga sakral suci dia adalah manifestasi dari yang ilan nah satu kutipan dari naser yang sangat terkenal itu dia mengatakan bahwa krisis lingkungan itu mempunyai akar agama filsafat spiritual dan penyebabnya yang dalam dia bukan hanya persoalan dari engineering dari rekayasa yang buruk nah itu shallow ekologi itu adalah hanya melihatnya sebagai the result of bad engineering nah salah satu yang menarik dari naser yang membuat dia menjadi seorang filosof itu adalah buku ini knowledge and the secret jadi satu buku dimana dia mengurekan bahwa manusia itu perlu menyadari bahwa dirinya adalah suci dan yang di sekelilingnya semua juga suci karena ini adalah manifestasi daripada yang ilaki nah ini dua karya maknum opusnya naser yang akan kita kita uraikan di dalam pertemuan yang akan datang yang pertama yang dari tahun akhir 60-an itu adalah ini man and nature yang membuat naser masuk sebagai pemikir ekologi dunia buku ini tapi setelah itu naser juga punya buku yang lain buku yang mencoba untuk mendorong agama-agama lebih terlibat di dalam di dalam mendorong manusia untuk berpikir ekologis nah ini sumbangan penting untuk filsafat agama adalah di buku yang kedua ini oke jadi kalau kita bicara ekologi itu sebenarnya kita bicara ada ekologi yang eksoteris eksoterisme ekologi dan yang eksoterisme ekologi nah ekosufisme adalah ekologi yang bicara di di isu ini oke dan dari segi spiritual ekologinya itu adalah religion of the heart yang tadi saya sudah singgung jadi bahwa sebenarnya kalau kita beragama secara ekologis itu sebenarnya kita beragama yang disebut dengan religion of the heart karena as above so below tadi kalau kita kita merawat diri kita kita pasti akan merawat alam kalau kita merawat alam kita juga merawat diri kita karena ini adalah perjalanan spiritual yang tadi kita sebut mi'raj pada realisasi diri menuju kepenuhan dalam yang hilang ini ada satu buku juga yang saya jadikan bahan dalam pertemuan yang akan datang yaitu satu perspektif yang sekarang sudah sudah dirangkum ada orang namanya John Griffin yang mencoba merangkum pandangan tradisional dari agama-agama Islam, Kristen dan semuanya dan mencoba untuk memperkaya ekofilosofi ekofilosofi deep ekologi tadi itu ekofilosofi dan ini adalah satu ekospiritual atau ekosufisma kalau kita menyebutnya di dalam gundia ini nah terakhir nanti kita akan pelajari bagaimana ekosufisme Rumi dan Nasr itu penting di dalam rangka membangun transformative Islamic ekologi yang secara analog kita juga akan bisa bilang bahwa ini penting di dalam kita memikirkan suatu transformative religious ekologi atau spiritual ekologi jadi bukan hanya Islam tapi kita karena berangkatnya dari Rumi kita akan dari Islam dulu tapi sebenarnya tujuan kita membangun jembatan untuk bisa membuat suatu perspektif tentang ekologi agama yang transformatif nah untuk itu ada tiga hal yang harus kita bisa pelajari secara baik yaitu spiritual connection to the nature ini ekosufisme kita akan pelajari di bidang ini dan ada dua lagi yang lain yang tidak kita pelajari komitmen tentang komitmen to learning diversity of knowledge jadi berbagai macam pengetahuan tentang ekologi dan berbagai macam praktek-praktek baik tentang ekologi nah karena gak cukup membuat suatu perspektif ekologi yang transformatif itu gak cukup hanya spiritual dia perlu juga pengetahuan yang lain terkait ekologi dan juga praktek-praktek baik yang lain nanti sedikit-sedikit kita akan singgung inilah tapi sebagian besar kita akan menyinggung pembelajaran kita dalam dimensi ekosufisme di sini oke sedikit cerita aja ya jadi sebenarnya ekosufisme itu sudah dipraktekkan juga di banyak tempat saya ingin memberi contoh yang pertama itu adalah eksperimen Green Dean Green Dean yang tadi kita sebut agama Dean Dainun hutang jadi agama hijau jadi ada eksperimen agama hijau yang sekarang semakin populer saya kira seperti juga banyak gereja banyak katedral yang semakin hijau masjid-masjid pun di Indonesia ini semakin menyadari tentang perlunya masjid yang hijau kita perlu agama yang hijau Green Dean Green Religion salah satu yang menarik ada pesantren dari teman saya Kiai Ibang dan Nyai Nisa yang mereka membangun di garis sebuah pesantren ekologi namanya Autorik ini ceritanya menarik tentang Autorik ini Anda bisa lihat di Youtube dan juga istilah ekosufisme itu sebenarnya mulai populer di Indonesia itu dari seorang sarjana namanya Suwito NS seorang profesor di IAIN Purwokerto di mana dia melakukan penelitian terhadap sebuah pesantren ini nulisnya begini pesantren ilmugiri di Jogja di Imogiri di dekat Imogiri di Jogja ini pesantren yang luar biasa di kembangkan oleh seorang budayawan tapi dia Sang Sufi dan namanya Nasruddin dan dia kemudian apa namanya oleh Pak Suwito ini konsep pesantrennya itu disebut ekosufisme jadi istilah kita mengemakai ekosufisme karena istilah ini sekarang populer di Indonesia tapi kalau di luar negeri sebenarnya lebih populer ekospirituality ekosufisme saya belum pernah mendengar siapa yang mengemakai istilah ini tapi kalau di Indonesia Pak Suwito inilah yang pertama kali menggunakan istilah ekosufisme nah itu ilmu ilmu giri dan yang ketiga itu ada ekopesantren ekopesantren ini sebuah pesantren yang saya kira merupakan pesantren paling besar di Indonesia dan di Asia Tenggara pesantren yang tempatnya jauh terpencil di di pelosok di pedalaman Indramayu itu ada pesantren namanya Mahat Az-Zaitun ini pesantren yang ekologis sekali karena di pesantren ini mereka bukan hanya telah menghijaukan areal tanah seribu hektare yang tadinya tandus tapi juga mengembangkan pertanian di dalam pesantren ini jadi pesantren ini membuat eksperimen-eksperimen yang luar biasa yang sekarang misalnya mereka bisa menghasilkan beras yang kualitasnya paling baik di Indonesia dan juga ada banyak buah-buahan yang dihasilkan dari pesantren ini disebut dalam sebuah disertasi di Winjakarta sebagai ekopesantren ekosufismenya diterjemahkan sebagai ekopesantren ini sangat menarik tempat ini Azaitun sebuah pesantren yang sungguh-sungguh baik sekali sebagai contoh pesantren di Indonesia saya kira ma'at Azaitun terakhir jadi hati manusia itu kalau jauh dari alam dia akan jadi keras jadi kita untuk melembutkan hati kita kita harus dekat dengan alam oke dan juga ada istilah kalau orang India itu ada istilah namaste namaste itu saya respek kepada diri Anda saya respek kepada diri Anda yang di dalamnya ada yang ilahi namaste yang di dalam kata namaste ucapan halunya orang India itu itu masih termuat di dalamnya bahwa Tuhan selalu menjadi manifestasi dari apapun yang kita temui dalam hidup seharian oke baik terima kasih saya berhenti di sini selamat menikmati